Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Tono hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin yaitu Bihulang Tigo Keno Apos Kromo nah kemarin Pak Tono sudah bercerita dan kita semua sudah bernyanyi lagunya Padang Bulan siapa yang masih ingat dengan lagu Padang Bulan kalau kalian lupa kalian boleh melihat materi yang kemarin Youtube-nya Pak Tono yang kemarin disana ada lagunya yaitu tentang Padang Bulan kalian bisa lihat ya setelah kalian melihat kalian menyanyikan kalian bernyanyi sampai paham apa itu tentang lagu Padang Bulan terus setelah kalian bernyanyi kalian menceritakan kembali tentang cerita Kancelan Merah kalian cerita seolah-olah di depan kalian itu ada teman-teman ada Pak Guru kalian bercerita ya nah setelah anak-anak bercerita sekarang kita akan membahas soal halaman 28 kalian buka bukunya ya halaman 28 halaman 28 ada pertanyaan wang sulono pitakon pitakon soko wacan mau wang sulono itu jawablah pitakon pitakon pertanyaan-pertanyaan soko wacan mau dari bacaan tadi bacaan yang mana cerita Kancelan Merah yang pertama apa parogo eng dongeng parogo itu apa anak-anak parogo adalah tokoh utama tokoh cerita ya dalam Kancel dan Merah tadi siapa yang menjadi tokohnya iya betul Kancel dan Merah nomor dua oposeng dijaluk Kancel ya dalam cerita tadi apa yang diminta Kancel iya Kancel meminta pulune Merah selanjutnya oposeng 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 nolongi Kancel oposeng nolongi Kancel naleko Kancel nyaluk tulung iya yang nolongi adalah Merah yang di Merah senengnya opo ya dalam cerita tadi Merah senengnya mataklan nolong opo ketulung ya seneng dandan taruh seneng nolongi kalian disuruh untuk menyelesaikan yang A Merah 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 bareng karo titik-titik ya dalam cerita tadi Merah 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 anak-anak iya betul Merah 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 yang indah 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 itu bagus ya naleko megar yang C Haukai Kancel ditempeli apa anak-anak iya betul Haukai Kancel ditempeli wulu Merah yang D Kancel karo Merah urib titik-titik ya mereka berdua hidup rukun ya rukun itu tidak saling mukari atau tidak saling mengganggu Kancel bengok B kancel yang bengok B ya tulung tulung bagus ini tadi latihan soal nomor 28 sekarang luku paketnya halaman 31 anak-anak ayo ngerakit ukoro ngerakit itu kita menggabungkan ya ukoro itu kalimat rakitan jadi ukoro yang luwes ya ini dirakit dirangkai menjadi kalimat yang baik yang pertama karo keong balapan kancel itu kalau dirangkai menjadi kalimat yang bagus adalah kancel balapan karo keong nah yang B melompat kancel geger boyo ing yuk kalian boleh merangkainya dulu lompat kancel geger boyo ing kalau dirangkai menjadi kancel melompat ing geger boyo ya kita lanjutkan yang C buntut buntut mekar merah wulu sudah dirangkai ya kalau dirangkai menjadi wulu buntut merah mekar ya terus yang D yang D ada boyo ing geger kali kalau dirangkai menjadi boyo geger ing kali yang terakhir kancel kurungo ake dongeng aku ya ini kalau dirangkai menjadi aku kurungo ake dongeng kancel nah untuk pertemuan hari ini selesai ada tugas untuk kalian yaitu ada di google classroom anak-anak kalian setelah ini membuka google classroom ya di kelas 1 sudah ada google class kalian buka tugas bahasa jawa ya disitu sudah ada petunjuknya silahkan dikerjakan pak tono tunggu sampai nanti malam ya selamat selamat mengerjakan pak tono tunggu tugasnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengerjakan selamat mengerjakan